Pemirsa sistem One Way di Tol Jakarta Cikampek telah berakhir untuk sementara. Kendaraan dari arah Jawa Tengah pun kini bisa melintas. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Muhammad Reza dari Gerbang Tol Jakarta Cikampek. Reza, bagaimana pantauan situasi lalu lintas pasca pemberhentian sementara sistem One Way dan bagaimana juga dengan volume kepadatan arus lalu lintas saat ini? Nah ialah situasi terkini di Gerbang Tol Cikampek Utama tempat kami melaporkan saat ini di kilometer 70 masih terpantau padat merayap dan bisa terlihat saat ini bahwa kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan masih cukup padat. Kami lihat ada antrian kendaraan yang menuju ke Gerbang Tol Cikampek Utama. Ini antriannya sekitar hampir mencapai 2 kilometer dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Nah dan saat ini kalau kita lihat juga sudah ada pemberlakuan kontraflow yang diberlakukan menuju ke arah Palimanan. Ada 2 lajur yang digunakan untuk kontraflow. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jawa Tengah atau Palimanan menuju ke arah Jakarta nampak lengang. Kondisi ini juga baru saja terjadi karena kalau kita lihat pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 hingga pukul 9 kemudian terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan karena adanya penyempitan atau ada pertemuan antara kendaraan yang dari arah Jawa Tengah, Palimanan menuju ke arah Jakarta dan juga dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan saat ini pun juga untuk one way yang diberlakukan secara keseluruhan mulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 414 di Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah diberhentikan sementara dan tadi sekitar pukul 8 artinya sekarang 2 jam pasca pemberhentian sementara kemudian sudah diberlakukan kembali untuk rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70 atau Gerbang Tol Cikampek utama. Dan saat ini pun juga bagi kendaraan yang dari arah Jawa Tengah atau dari arah Palimanan sudah bisa melintasi hingga nanti pukul 4 sore. Karena informasinya bahwa jika tidak ada perubahan maka rencananya one way akan kembali diberlakukan pada sore hari nanti entah itu kemudian dimulai kembali pada kilometer 47 hingga kemudian ke kilometer 414 atau juga bisa dimulai dari kilometer 70 hingga ke kilometer 414. Ini akan dilakukan secara situasional Naila dengan melihat atau mempertimbangkan dari kepadatan arus terlalu lintas yang mengarah dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Ya, Muhammad Resa melaporkan dari Ruas Tol Cikampek. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!